Pemirsa Gubernur Papua Lukas NMB mangkir dalam pembanggilan kedua tim penyidik KPK pada hari ini dengan alasan sakit. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan akan memastikan apakah Lukas benar-benar sakit. Tim penyidik KPK juga sudah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk memeriksa Lukas NMB di Jayapura. Ya, untuk tidak lanjut berikutnya tentu kami ingin memastikan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar sakit. Tentu harus ada second opinion. Kami sudah memerintahkan agar berkoordinasi dengan ID, Ikatan Dokter Indonesia untuk memeriksa Pak Lukas, mungkin di Jayapura, apakah benar yang bersangkutan sakit dan apakah sakitnya itu sedemikian parahnya sehingga harus berubat ke luar negeri. Tidak ada dokter di Indonesia misalnya yang mampu untuk mengubati sakit yang bersangkutan. Kan seperti itu. Kan sebelumnya juga saya sampaikan, sebetulnya kami selaku penyidik pasti akan menghargai hak seorang tersangka. Ya, kalau tersangkanya sakit tentu kami tidak akan memaksakan diri untuk melakukan pemeriksaan. Karena apa? Pertanyaan pertama yang disampaikan penyidik itu ketika melakukan penyidikan, mem-BAP, apakah saudara sehat? Nah, kalau dia bilang saya sedap sakit, tentu tidak akan kita lanjutkan. Kita obati dulu supaya sehat baru dilakukan pemeriksaan. Ya, seperti itu.